Baik sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahirrohmanirrohim Sahabat, hari ini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya, yaitu pada semalam ya Semalam pada hari Jumat 17 Mas 2022, ah 2023 Saya sholat Jumat di Masjid Bukit Tambun, yang berada di Pulau Pinang Dan dalam pengalaman saya ini, Alhamdulillah sebelum ini saya memandang bagaimana sikap polis Terutama yang sekarang adalah bagaimana polisi di Indonesia terjerat kasus-kasus dengan menggunakan salah guna kuasa Termasuklah ada yang sekarang ini yang sedang berlangsung menjadi sidang yang sangat viral Saya ikuti setiap hari, yaitu sidang seorang polisi yang akan memimpin di sebuah tempat saya, yaitu di Surabaya, di Jawa Timur Menjadi kapulda, yang bernama dengan polisi Teddy Minahasa Itu empat hari sebelum ditangkapnya Teddy Minahasa, dia sudah dilantik oleh ketua polis negara Indonesia, yaitu Bapak Listios Sigit Prabowo Itu surat melalui telegram sudah sampai untuk mengangkat beliau menjadi seorang ketua polis daerah, yaitu Kapulda di Surabaya, di tempat saya Dan Alhamdulillah, selepas empat hari, itu diketahui bahwa polis Teddy Minahasa ini mempunyai kasus, yaitu menjual dan mengedar narkoba Narkoba itu apa? Itu serbuk yang dilarang, diharamkan Dan pada video kali ini, kemarin itu saya sholat jumat di masjid Bukit Tambun itu Dan di samping saya itu adalah polis juga Dan sebelum saya tahu bahwa polis tersebut adalah Tuan Ghazali yang duduk di tepi saya Tanpa saya merancang, beliau ditunjuk sebagai untuk membaca khutbah, khutbah hari Jumat Masya Allah Ini adalah pengalaman saya yang ingin saya share kepada sahabat bagaimana polis di Malaysia ini Ada sinar terang, bagaimana seorang polis yang kita lihat di Indonesia dengan kelakuan akhlak-akhlak yang bejat Dengan kelakuan penyalahgunaan kuasa Di Malaysia saya masih melihat lagi, ada polisi yang dapat membawakan khutbah Jumat dengan begitu fasih, lancar Dan ini harus menjadi awal sinar terang bagi rakyat Malaysia Haruslah kita berbangga ya Walaupun saya orang Indonesia Bagaimana saya melihat polisi di Indonesia Walaupun tidak semua polisi Namun dengan pangkat yang dimiliki oleh polisi seperti Teddy Minahasa Itu sepertinya dia sudah menjadi ketua polis negara ya kalau di Malaysia Karena di Surabaya itu berjumlah penduduk dengan hampir 17 juta ya Di Surabaya, di Jawa Timur ya Tapi ada lagi kasus sebelum ini sebenarnya ya Yaitu kasus Ferdi Sambo ya Seorang pegawai polis yang begitu kejam Yaitu perancangan pembunuhan Yang dilakukan oleh polis Indonesia tersebut Yaitu Ferdi Sambo Itu adalah kepala divisi dan pengamanan polisi negara Republik Indonesia Jadi luar biasa Indonesia itu Negaranya besar Penghasilannya banyak Tapi diisi dengan pegawai-pegawai yang sangat menjijikkan Luar biasa Indonesia Dan pegawai-pegawai ini Mungkin yang tertangkap hanya dua orang Tapi yang lain banyak lagi yang belum tertangkap ya Ini harus menjadi koreksi kepada Kepolisian Republik Indonesia Dan saya melihat sinar terang di Kepolisian Polis di Raja Malaysia ini Ini adalah bukti Bahwa bagaimana seorang polisi Dapat membawakan satu khutbah Jumat Yang akan memberikan satu pemandangan Yang bagus untuk rakyatnya Yaitu rakyat Malaysia Ya Kita saksikan bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lihat Ini Tuan Ghazali Alhamdulillah Alhamdulillah Ini ya Fasih ya Masya Allah 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 Ini pegawai polisi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Mengajak Mengajak kepada kebaikan Dengan bersungguh-sungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya Dan meninggalkan segala larangannya Menangguh dari insan yang beriman Dan bertakwa sesama dunia dan juga di akhirat Menjadi khutib Oh hari polis Oh hari polis Polis dan masyarakat berpisah tiada Ini tajuk dari Tuan Ghazali Yang membacakan khutbah ini ya InsyaAllah Betul Betul Belajakan surat al-Ibron ya Yang bermaksud Kamu Yang ni wahai muhammad Adalah sebaik baik umat yang lahirkan bagi faedah umat manusia Kerana kamu menjuruh berbuat segala perkara yang baik dan larang daripada segala perkara yang salah dan terkeji Serta kamu pun beriman berapa dan sebenar benar iman Dan kalah lah ahli kitab Yang ni Yahudi dan Surani itu beriman Seperti diantara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang pasti Dengan keamanan Ini dengan keamanan ya Jadi polis Polis yang membaca khutbah Di depan ratusan jemaah Dan mampu membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan fasil Kita dengarkan lagi Kita dengarkan lagi Memiliki mandat Diberi mandat oleh rakyat Segah dan mengesan jenayah Sememangnya Kita mengerti Bahwa Al-Quran keceramatan Menjalankan peranan menempati semua aspek dalam makasih syariah Yaitu menerang agama Mampu menyampaikan Mampu-mampu membawa Suasana Terima kasih Semua pasukan keselamatan Bagi menjaga keamanan orang awam Jelaslah kepada kita bahawa Polis Ataupun syurta Dalam Islam Atau pihak yang dibentuk Untuk melaksanakan Perlindungan Islam Menjaga Tenterangan dalam negara Dan menguasakan Arhani pemerintah Pekerjaan Sebagai anggota polis Sebenarnya Merupakan Pekerjaan yang mudah Kerana tugasan Dan menjawabnya Memelihara Keamanan dan kesertaan awam Agar Dia paham Apa tugas-tugas Sebagai seorang polis Memelihara keamanan Dan keselamatan awam Betul Betul Setiap kegiatan jenayah Dan pelanggaran undang-undang Dia pernah berlaku Masyarakat boleh berperanan Selain mata Dan terima berkata kuasa Dia memberikan kerjasama Serta menyalurkan maklumat Agar tidak akan segera dapat diambil Bagi mencegah dan menekan Seorang kegiatan jenayah Sabda Nabi S.A.W. yang berbunyi Hasil Mampukah polisi Indonesia melakukan Seperti ini Jenis kesalahan di bawah jenayah Keterasan Adalah seperti Bunuh Rogol Samung berkawan bersedak api Samung berkawan tanpa bersedak api Samung bersedak api Samung tanpa bersedak api Dan mencederakan Bagi jenis kesalahan di bawah jenayah Harta bunda pula Merangkumi Curi Curi motokop Curi motosikal Curi van Lori Jendera berat Curi rancor Berdasarkan statistik Dengan indeks Seluruh negara Sebanyak 50.800 Pencurian Yang direkodkan Bagi tempoh Januari Ini adalah tugas-tugas polis Untuk memberikan Kepastian Keselamatan Dalam tempoh Yang sama Tahun 2021 Ini menunjukkan Penurunan Sebanyak 2.125 Ataupun 4.1 Peratus Kerjaan ini Adalah hasil Usaha dan jalan Peripi Dengan kerjasama Berbagai pihak Insya Allah Pada tahun 2023 ini Secara terperinci Bagaimana Kasus-kasus Tersebut diselesaikan Harus ada kerjasama Isi berkhutbah Isi berkhutbah Seharian Kemahoran dan keamanan negara Tidak mustahil Akan binang Sekiranya Perlakuan jenayah Dan masalah sosial Tidak dikentung bersama Namun Haru diingat Peranan dan tanggungjawab Masyarakat Dan memastikan Keamanan negara Terus terperlihat Sesungguhnya Kekuatan Pasukan polis Dan kerjasama Rakyat Menjadi Penting utama Dan merugikan Keselatan dan Keamanan negara Tanpa Keselatan dan keamanan negara Tidak akan Tercapai Muslimin Rahim Al-Quran Mengambil Kesempatan Bersempurna Pilihan Kesungguhnya Kekuatan Polis itu Berada pada Kesepakatan rakyat Menjadi Benteng Kekuatan polisi Itu di Malaysia Masih ada Terang Sinar terang Yang memberikan Harapan Kepada Negara Rakyat Negara Dan juga Rakyat Malaysia Dan ini Semoga Menjadi Contoh Kepada Indonesia Mampukah Polisi Indonesia Melakukan Khutbah Di hari Jumat Seperti ini Memantapkan Penyampaian Perkhidmatan Dan Mendukungkan Dasar Kerajaan Dan Mengetahkan Kesejahteraan Masyarakat Agar PDRM Terus Terkade Sebagai Aditi Pulung Dan Berbuah Kosa Kota 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 Serta Saling Melengkapi Dan Mengambil Dan Ucap Bersama-sama Menjaga Keselamatan Keamanan Dan Kejadaan Negara Malaysia Yang Tercinta Kita Kita Artikan Begini Ya Dalam Al-Quran Yang Dibacakan Oleh Anggota Polis Jangan Saling Tolong Menolong Dalam Perkara Fasik Dan Tolong Menolong Dalam Perkara Yang Baik Baik Ini Polis Tuan Ghazali Memahami Apa Yang Dibaca Dan Saya Memberikan Apresiasi Bagaimana Polis Polis Kalau Di Indonesia Polisi Bahkan Sahajat Saja Ada Yang Silap Itu Luar Biasa Di Malaysia Saya Bukan Reaction Video Orang Tapi Ini Adalah Satu Perkara Yang Saya Ambil Sendiri Kemarin Itu Sholat Jumat Dan Saya Record Saya Dengar Saya Telah 111 Dan Memang Beliau Menguasai Daripada Apa Yang Diucapkannya Bukan Bukan Hanya Membaca Lihat Kita Dengarkan Lagi Kefasihan Cara Pembacaan Al-Quran Dan Yang Ketiga Melaksanakan Punta Menanggung Kalimah Ruh Dan Menjengah Kemingkaran Adat Tanggungjawab Di Wajah Dan Yang Keempat Seduluh Rakyat Bertanggungjawab Untuk Bergening Bahu Setelah Berkerjasama Dalam Mempertahankan Keamanan Dan Keteratan Negara Tercintai Marilah Sama-sama Kita Hayati Surat Allah Dalam Surat Al-Quran Ayat Fahdur Yang Berhenti Amman Ma'ruf Nahim Kita Dengarkan Bacalah Al-Quran Amin Amin Laksanakan Solat Ini Polis Yang Bercakap Amin 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 Dan Ini Menjadi Contoh Polisi Fasih Lantar Tajwidnya Bagus V Amin 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 Tidak 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 Miss Wancar Amin 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 di Malaysia selalu ada doa-doa kepada yang dipertuan agung dan semua yang dipertuan negeri ini di mahasiswa Amin 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 Nah baik sahabat itu tadi adalah Tuan Ghazali menjadi imam juga pada sholat Jumat dan memimpin khutbah ya jadi polis-polisi ini polisi ini polisi kalau saya membaca profil dari Teddy Minahasa ini yaitu perwira tinggi polri yaitu yang pernah juga menjadi ketua divisi Herli Davidson ya ini Indonesia Indonesia luar biasa ini dosanya besar negaranya besar korupsinya besar Indonesia Indonesia hampir-hampir kita dipel di tipu ya oleh karena saya orang Surabaya saya mengulas ini hampir-hampir ini menjadi ketua polis di Surabaya di menjadi Kapolda Teddy Minahasa ini hampir-hampir ya empat hari kemudian belum dilantik dan ketahuan bahwa kini menjalani kasus yaitu jual beli narkoba ya yang sebelum ini Ferdi Sambo yang membuat rekayasa pembunuhan kepada pengawal pribadinya itu polisi-polisi di Indonesia itu kurang apa ya gaji dibagi eh kemewahan dibagi bahkan-bahkan ya itu eh asistennya personal asistennya itu dibagi sampai 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 empat orang itu ada pemandu ada sampai di rumah Masya Allah pegawai polis di Indonesia itu seperti raja itu bagaimana bagaimana dengan kinerja mereka kita nilai sendiri ah polisi bunuh polisi eh polisi jual narkoba bagaimana ini kita bisa mendapatkan keadilan di sebuah negara tersebut ya Hai ini Allah menunjukkan kepada saya ya dan saya kongsikan dalam channel YouTube saya ini bagaimana kemarin saya berparasangka kepada setiap polisi ya namun pada saat itu saya sholat sunat dua rokaat sebelum sholat jumat ya Qoblal Jum'ah ya assolatul Qoblal Jum'at sebelum sholat Jum'at itu sholat sunat dua rokaat dan disamping saya tiba-tiba saya salam itu duduk di sebelah saya Tuan Ghazali ada nama dia disini lenteran nama itu Tuan Ghazali dan mengajak saya bersalaman saya hampir tidak mau ya karena saya nih kalau dengan polis ya agak-agak macam mana gitu ya tapi Alhamdulillah itu yes ulurkan lagi satu kali dan saya menyambut salam dari Tuan Ghazali tersebut yaitu anggota polis dan Alhamdulillah Allah menunjukkan lagi kepada saya bahwa bukan semua polis buruk bukan semua polis busuk ya dan akhirnya eh Bilal itu memanggil hari ini menjelang hari polis di Malaysia polis PDRM akan membuat eh satu membacakan khutbah di masjid ini jadi saya pun tertanya-tanya mampukah beliau untuk membaca khutbah dia di polis dan Alhamdulillah tadi kita dengar ya satu tajwidnya memang bagus bacaan Al-Quran Fasih dan mampu menghayati apa yang ingin disampaikan dari taniah polis di Malaysia PDRM dan semoga Kapolri dapat menunjuk seseorang di Indonesia ya sebagai jangan hanya menunjuk orang-orang menjadi Kapolda itu dengan harta kekayaan yang banyak dan loyal kepada anda sendiri namun integrity sebagai polisi itu diperlukan di Indonesia itu Indonesia memerlukan orang-orang yang jujur ya dulu saya pernah nak masuk polis tahu karena itu sekarang Bila Hai banyak perkara-perkara yang mengenai dengan polis di Indonesia ini memalukan sekali saya sebagai rakyat rakyat Indonesia malu ya tidak ada buka nih kalau saya bersemangat bersemuka dengan rakyat Malaysia bagaimana bagaimana ini boleh berlaku di negara saya dan semoga dengan pendedahan video saya ini kita bisa sama-sama memperbaiki apa setiap kelemahannya wabillahi taufiq walidayah waridawal inayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang baik datangnya daripada Allah dan yang buruk datangnya dari kelisan saya sendiri Muhammad Rodi